Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini Cina sudah memiliki 3 unit kapal induk helikopter type 075 yang semuanya sudah aktif beroperasi. Direncanakan akan ada 5 unit tambahan kapal type 075 yang siap memperkuat Cina dan di total akan ada 8 unit type 075. Pembuatan type 075 menjadi proyek kapal induk helikopter yang berbobot lebih dari 30 ribu ton. Tujuan dari proyek pembuatan type 075 untuk meningkatkan kemampuan serangan amfibi. Serta operasi penerbangan vertikal dengan helikopter dan alutsista sejenisnya yang dapat dilakukan di type 075. Oleh karenanya type 075 disebut juga sebagai kapal induk serbu amfibi dan berbeda dengan landing platform dock dan aircraft carrier. Maka dari itu type 075 tergolong sebagai alutsista kapal permukaan jenis landing helikopter dock. Dan terbukti di type 075 sebanding dan hanya sedikit lebih kecil dimensinya dengan kapal serbu amfibi Tarawa kelas dan WhatsApp kelas. Diduga jika type 075 lebih besar dibandingkan dengan LHD yang setara di Perancis, Italia atau Spanyol Australia. Menurut informasi pembuatan type 075 berguna untuk mendukung peran operasi kapal landing ship tank LST type 072. Maka dari itu, peran type 075 bisa memuat landing craft air cushion LCAC tipe 726. Tak hanya LCAC, tetapi di type 075 bisa memuat landing craft utility LCU. Dengan dukungan LCU dan LCAC, maka ada kendaraan amfibi angkut personel serta kendaraan amfibi serbu juga bisa dibawa dari type 075. Dengan daya tampung yang sangat besar membuat type 075 bisa melakukan amphibious assault besar-besaran. Selain itu, type 075 bisa menjadi kapal induk ringan dengan mengoperasikan pesawat vertical take-off and landing LVTOL dan pesawat short take-off and vertical landing STOVL dari deck-nya. Type 075 memiliki ukuran yang sangat besar. Tercatat, type 075 memiliki panjang 232 meter dengan lebar 36,8 meter. Dari ukuran tersebut maka terbukti bahwa type 075 bisa mengoperasikan Z-8 dalam jumlah besar. Termasuk helikopter anti kapal selam AKS bisa dioperasionalkan di type 075 yang tergolong helikopter kelas sedang. Serta type 075 memiliki kapasitas 7 titik operasional helikopter pada landasannya termasuk 3 titik helikopter yang standby siap operasional. Dengan ukuran yang sangat besar tersebut maka persenjataan yang ada pada type 075 memiliki dua jenis seperti HPJ 14-30mm dan HPJ 10. Dari kedua jenis sistem pertahanan udara tersebut maka type 075 hanya memiliki kemampuan defensif. Khususnya defensif pertahanan udara jarak dekat pada type 075. Sekian, tetap jaga kesehatan dan sukses selalu terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.